Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang salah satu AI yang baru-baru ini dibesut oleh Google. Ini seperti pesaing chat GPT mungkin. Jadi kalau selama ini kita sudah mengenal chat GPT, ada yang baru dari Google yang mirip dengan chat GPT, sebuah AI yang bisa membantu kita melakukan banyak hal. Namanya adalah BARD. Bagaimana cara penggunaannya dan apa saja yang bisa dilakukan? Kita lihat nanti, tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bagikan juga ke teman-teman barangkali bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita coba kita masuk ke Google BARD. Di sini saya sudah masuk ke website-nya BARD.google.com. Nah, di sini ada tombol try BARD. Seperti kita lihat di sini, BARD eksperimen. Di sini masih menyandingkan kata-kata eksperimen. Jadi ini mungkin masih sifatnya masih eksperimen, masih percobaan. Kita cobakan, try. Oke, di sini ada biasa agreement seperti ini, terms of service. Kalau kita yakin, tinggal klik I agree. Kemudian kita lanjutkan. Oh iya, ini sebelumnya saya sudah login ke akun Google saya. Jadi saya tidak melalui tahap login dulu. Kalau sebelumnya kita belum login, kita akan diminta untuk login terlebih dahulu ke akun Google kita. Kemudian baru masuk ke try BARD tadi. Kemudian nanti ada terms of service seperti tadi. Klik I agree. Dan kemudian kita akan masuk ke sini. BARD adalah eksperimen. Try BARD, tolong ingat, BARD tidak selalu mendapatkannya. Di sini BARD adalah sebuah percobaan. Jadi selama kita memakai BARD, ingat BARD tidak selamanya benar. BARD akan menjadi lebih baik dengan umpan balik feedback dari kita. Kemudian stay updated on BARD improvements. Teruslah mendapatkan pembaruan. Nah di sini untuk mendapatkan pembaruan, kita tinggal cek di sini. Opt-in to receive email updates. Kalau kita mau mendapatkan update tentang BARD, kita boleh cek list. Tapi kalau tidak, lewat saja. Kita langsung klik continue. Nah di sini tampilannya sangat mirip dengan chat GPT. Di sini ada kolom untuk chatnya. Lalu kemudian di sini ada menu BARD activity. Ini biasanya yang sudah kita lakukan selama ini. Kita sudah meminta BARD isi AI ini untuk melakukan apa saja. Nanti di sini ada historinya. Kemudian di sini ada menu apa lagi. Bisa kita lihat. Oh ini untuk menghilangkan, untuk toggle. Jadi kalau misalkan mau munculkan, klik. Kalau mau menghilangkan, klik lagi. Seperti ini. Nah di sini kita akan coba menggunakan bahasa Inggris terlebih dulu. Karena di sini semuanya berbahasa Inggris munculnya. Kita coba pakai bahasa Inggris dulu. Saya akan meminta si BARD ini menulis sebuah paragraf tentang pentingnya mempelajari bahasa Inggris. Ini adalah paragraf tentang pentingnya mempelajari bahasa Inggris. Kita akan tunggu. Sepuluh. Sembilan. Delapan. Tujuh. Hanya dalam kurang dari lima detik saya kira. Here is a paragraf about the importance of learning English. English is a more widely spoken language in the world with over 1.5 billion speakers. It is the official language of 53 countries and is used in many others as a lingua franca. There are many reasons why learning English is important. Can help you travel dan seterusnya. Oh ini lumayan banyak ini. Oke. Kita bisa lihat di sini. Di sini betul-betul menjawab apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah the importance of learning English. Dan saya minta dibuatkan dalam satu paragraf. Nah di sini disebutkan secara detail per poin apa yang menjadi alasan pentingnya belajar bahasa Inggris. Nah di sini disebutkan it can help you travel more easily. It can help you to get a better job. It can help you to learn about other cultures. It can help you to improve your brain function. Kemudian here are some additional reasons why learning English is important. Ada alasan lain. Alasan lainnya di sini. It can help you to connect with people from all over the world. It can help you to learn new things. It can help you to improve your overall communication skills. Nah di sini kalau saya lihat di sini sudah cukup bagus dalam bahasa Inggris terutama. Karena di sini kebetulan yang saya minta adalah menggunakan bahasa Inggris. Sekarang coba kalau kita promnya menggunakan bahasa Indonesia. Kita akan minta BARD untuk membuatkan teks pidato tentang perundungan di sekolah. coba 10, 9, 8, 7, 6, ya. Kita lihat di sini. I'm still learning languages. So at the moment I can help you with this request. So far I've only been trained to understand the languages listed in the BARD Help Center. Ternyata untuk bahasa Indonesia masih belum menerima. Kita lihat di sini BARD Help Center. Ada bahasa apasa yang sudah bisa di... Apa namanya? Sudah bisa dimengerti oleh BARD. Oke. Kita buka help-nya. Kita coba di sini. Kata kuncinya language. Seperti languages. Oke. Oke. Here we go. Kita akan buka. You can use BARD in the following languages. US English, Japanese, Korean. Ternyata baru tiga bahasa ini yang dipahami oleh BARD. Bahasa Inggris Amerika, kemudian bahasa Jepang, dan bahasa Pria. Indonesia belum masuk. Jadi di sini merupakan salah satu... Apa istilahnya ya? Kekurangan daripada Google BARD dibandingkan dengan chat GPT. Chat GPT sudah lebih menguasai berbagai macam bahasa. Begitu pun ketika kita meminta chat GPT untuk membuatkan sesuatu dengan bahasa Indonesia, dia akan langsung memberi respon dan respon sesuai dengan apa yang diminta. BARD is available in the following countries and territories. Kalau ini... Apa istilahnya ya? Availability-nya. Ketersediaannya. Di sini banyak sekali negara-negara yang sudah bisa mengakses BARD. Termasuk salah satunya adalah kita di Indonesia. Tetapi yang jadi masalah sekarang adalah BARD baru hanya bisa mengenali tiga bahasa tadi. Korea, Jepang, dan American English. English US. Oke. Satu sudah kita ketahui kekurangannya. Berikutnya coba kita... Karena di sini baru menggunakan bahasa Indonesia... Bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Korea. Kita akan coba pakai bahasa Inggris lagi. Karena saya tidak menguasai dua bahasa yang lain. Kita akan minta BARD menjawab pertanyaan yang... Agak lebih ke sesuatu yang sifatnya historis begini. Coba. Coba. Tell me the story of the 10 November battle in Surabaya, Indonesia. Oke. Kita tunggu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Ya. Hanya dalam waktu kurang lebih lima atau enam detik. Sudah muncul jawabannya. Cepat. Dan ini tidak sama dengan chat GPT ya. Kalau chat GPT akan terlihat huruf-huruf seperti sedang mengetik. Kalau di Google BARD muncul langsung beberapa paragraf. Tidak mencicil. Tidak mencicil. Tidak satu persatu. Oke. The battle of Surabaya was a major battle fought between Indonesian and British forces from November 10 to November 20, 1945 during the Indonesian National Revolution. The battle was fought in Surabaya, East Java, Indonesia, and was the largest single battle of the revolution. Oke disini diterangkan begitu jelasnya sampai ke here are some of the most famous landmarks in Surabaya that commemorate the battle of Surabaya. Ada beberapa gedung atau landmarks yang digunakan atau yang dibangun untuk memperingati peperangan di Surabaya. Musim 10 November cukup pahlawan dan gedung nasional Indonesia. Oke. Dari sisi ini cukup bagus. Artinya kita bisa mendapatkan jawaban atau respon dalam waktu singkat, tidak lama, dan sesuai dengan yang diminta. Sekarang kita coba lagi berikutnya bagian yang lebih ke hal yang sifatnya kreativitas mungkin ya. Berikutnya bagian yang lebih ke hal yang sifatnya kreativitas mungkin ya. Lagi-lagi kurang dari enam detik sekitar hanya sekitar lima enam detik. Sure, here is a story about a baby elephant and a tigris. Once upon a time there was a baby elephant named Ellie who lived in the jungle. Ellie was a curious and playful elephant and she loved to explore the jungle. One day Ellie was exploring the jungle when she came across a tigris named Tara. Tara was a fierce and solitary tigris and she was not used to seeing other animals in her territory. Ellie was scared of Tara at first, but Tara was not interested in humming her. And so on and so on and so on. Sampai di bagian akhirnya. And they taught each other the importance of love, trust, and friendship. Wow, oke, thumbs up. Ini menarik juga karena disini saya hanya memberikan dua batasan. Baby elephant and a tigris. Kemudian disini dimunculkan plotnya, kemudian dimunculkan nama karakternya, dan juga, apa istilahnya, panfliknya, dan seterusnya. Cukup menarik ya. Bagus karena ini hanya dalam waktu singkat, langsung dalam beberapa paragraf. Ini sangat bermanfaat terutama kalau misalkan untuk para guru yang kebingungan untuk membuatkan teks yang akurat secara grammar, dan kemudian isinya sesuai dengan apa yang diminta dan seterusnya, ini bisa jadi solusi. Kalau kita membutuhkan teks dalam waktu singkat, ya, kita bisa serahkan ke BART. Berikutnya, kalau kita coba memberikan tugas seperti, untuk guru ini hal yang penting, membuat lesson plan atau rencana pengajaran. Coba kita mintakan BART membuatkan lesson plan. Oke, kita klik disini. Write me a lesson plan to teach. in-direct in-direct question atau repeat English on the topic of a like request for A1 students okay okay sure, here's a lesson plan to teaching list on the topic of a like request for A1 students. lesson plan, topic, polite request, grade level A1, time 45 minutes, objective, students will be able to identify polite request in a variety of contexts, students will be able to use polite request to make requests in a variety of situations, students will be able to understand the importance of using polite requests. materials, material is white border projector, makers or pens, paper or flash cards optional. and the procedure warm up, begin by reviewing the concept of polite request for students, ask students to give examples of polite requests that they know, write these examples on the border projector. presentation, introduce the different ways that polite requests can be made, explain that polite requests can be made using different phrases such as, could you, would you mind, and I wonder if, give students some examples of how these phrases can be used. to make requests. and so on and so on, sampai ke bagian akhir, disini ada differentiation, ini untuk, apa namanya, differentiated learning, wah disini, ada extension. for students who are struggling, you can provide them with more support during the practice activity. for example, you can give them a list of polite requests they can use. for students who are ahead, you can change them by having them write short story or dialogue using polite requests. extension, have the students research the history of polite requests. how have polite requests changed over time? have students create a poster or presentation about the importance of using polite requests. okay, ini bagus lah ya. bukan cukup lagi, ini lebih-lebih dari cukup ini. karena disini sudah ada prosedurnya, apa istilahnya, tertata, dari mulai work from up, presentation, dan seterusnya. tapi kalau kita lihat disini, disini masih menganggung T3 ini. present, practice, produce. nah kemudian disini, yang membedakan disini ada differentiation. nah jadi ada differentiated learning-nya ini. lalu ada extension. ini mungkin, apa istilahnya ya, semacam kegiatan tambahan yang bisa dilakukan jika masih ada waktu yang tersisa, sedangkan kegiatan sudah dilewati semua. disini bisa untuk jadikan tambahan sebagai proyek untuk students, atau bisa juga kegiatan di kelas untuk pertemuan berikutnya. wow, oke. so far, bagus lah. disini sudah sesuai dengan harapan. satu lagi deh. kita akan coba meminta si bird ini untuk membuatkan soal plus kunci jawabannya. saya akan memintakan membuat teksnya dulu, setelah itu kemudian meminta membuat soal dari teks yang sudah dibuat. oke, kita coba meminta membuat soal dulu, membuat teks maksud saya. oke, kita minta untuk membuat teks tentang how to change motorcycle oil. oh iya, ingat, karena ini AI, jadi kita tidak harus menggunakan bahasa yang polite, atau menggunakan bahasa yang indirect, langsung saja secara biasa saja. misalkan kita tidak usah, please write the procedural text, atau could you write, tidak usah. langsung saja, write the procedural text on how to change motorcycle oil. karena dia robot, mau kita menggunakan polite, atau tidak, itu dia tidak ngaruh. oke, sudah muncul di sini. here's the procedural text on how to change motorcycle oil. how to change motorcycle oil. changing your motorcycle oil is a relatively simple task that can be done at home with a few basic tools. here are the steps involved. gather your materials. you will need the following materials. okay, warm up your engine, parking motorcycles on a level surface, locate the oil drain plug, and so on, and so on. okay, dan ada bagian tipsnya. tips, it's a good idea to change your motorcycle oil every 3,000 to 5,000 miles. if you ride motorcycles in dusted or dirty conditions, you may need to change your oil more often. be sure to use the correct type of oil for your motorcycle. the type of oil you need be specified in your owner's manual. dispose the old oil and filter properly. you can take them to a local recycling center or auto parts store. okay, great. disini sudah memenuhi apa yang diminta, ada materials yang dibutuhkannya, kemudian step-stepnya dijelaskan sedetail mungkin, termasuk juga ditambahkan dengan tips. sekarang kita minta si Bart ini untuk membuatkan soal dari teks. write 5 multiple choice 6 questions from the text. okay, coba kita lihat. 1 2 3 ah, okay. sure, there are 5 multiple choice questions from the text. what is the first step in changing your motorcycle oil? blah, 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 blah. okay, sekarang ini yang membedakan mungkin ya, antara Bart dengan chat GPT. kalau kita meminta chat GPT untuk membuatkan soal, biasanya langsung sekalian langsung disebutkan juga kunci jawabannya. disini Bart hanya menyampaikan atau hanya menyebutkan soal-soalnya tanpa menyebutkan kunci jawabannya apa. mungkin harus kita tambahkan perintah lagi untuk memintakan jawabannya. write the answer keys for the questions and explanation 1 2 oke wah, mantap ini. great. langsung disebutkan nomor 1, jawabannya warm up your engine. explanation dan seterusnya nomor 2, to help ensure they all force freely. nomor 3, 4, 5, wah, ok. so, ya, this is recommended lah. untuk siapa saja, terutama kalau kita berada di dunia pendidikan sebagai guru, part bisa diandalkan. disini pilihan jawabannya jelas ada, kemudian penjelasannya ada. hanya saja mungkin satu yang jadi kekurangan adalah bahasa Indonesia belum bisa dikenali oleh part. jadi, berbeda dengan chat GPT part masih agak tertinggal hanya di satu bagian itu tidak mengenali bahasa Indonesia atau belum mengenali bahasa Indonesia mungkin. oke, sampai sini mudah-mudahan bermanfaat, nanti kita akan explore lagi lebih jauh tentang Google Bird ini, si AI pesaing chat GPT, dan mudah-mudahan ketika kita sharing lagi tentang Bird ini, sudah banyak improvement yang diterapkan di Bird. Sedangkan dengan update-updatenya, dan dengan juga tentu bahasa yang dipahami oleh Bird. Mudah-mudahan bahasa Indonesia segera bisa dimasukkan sebagai salah satu bahasa yang dipahami oleh Bird, sehingga kita bisa menggunakan AI ini dengan menggunakan bahasa Indonesia. Supaya kita lebih apa istilahnya, lebih nyaman dan semua orang bisa menggunakan Bird. Terima kasih mudah-mudahan bermanfaat, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. selanjutnya, jangan lupa klik subscribe, like video ini, dan bagikan ke teman-teman mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa juga silakan komentar barangkali ada yang ditanyakan atau ingin menanggapi video ini. Sampai ketemu dengan saya di video video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.